Pemirsa kabar duka dari Jemaah Haji Kabupaten Asahan, seorang calon Jemaah Haji asal desa Alangbonbon Kabupaten Asahan wafat di rumah sakit Al-Ansor, Madinah setelah mengalami sakit demam. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, almarhum dikategorikan calon Jemaah Haji sehat setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Seorang calon Jemaah Haji Kabupaten Asahan dikabarkan telah wafat atau meninggal dunia di rumah sakit Al-Ansor, Madinah pada hari Rabu pukul 10 lewat 15 waktu Arab Saudi, karena sakit demam panas setelah tiba di Tanah Suci. Almarhum berangkat dari Kabupaten Asahan dengan didampingi oleh istrinya Siti Murni Syagian pada gelombang pertama, kloter 2 Impar Kasi Medan pada minggu kemarin. Menurut Kasi Haji dan Umroh Jamaluddin Purba, pihak Kementerian Agama Kabupaten Asahan telah memberitahukan kabar duka tersebut kepada keluarga almarhum, agar ikhlas terhadap wafatnya almarhum di Tanah Suci dan mendoakan agar menjadi haji yang mabrur. Di kelompok 1, kloter 2, ketika kami mendapatkan informasi tanggal 25 hari Rabu pukul 15 Mei, salah satu calhat kita yang meninggal atas nama Katiyo Abdullah Majid Semanjuntab di rumah sakit Al-Ansor, Madinah, diperhitungkan pukul 10.15 waktu Arab Saudi karena sakit atau demam panas. Sebelumnya ini Pak, sebelum berangkat ini apa sederhana kesehatan terhadap almarhum? Sebenarnya ketika berangkat dari kisaran itu semua para calon jamaah dalam keadaan sehat, kecuali ada dua orang atas nama Siti Hadijah. Dan menurut informasi Siti Hadijah dan Hadijah itu, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dari Asahan, Ulil Amri, Ainews melaporkan.